Anda menyaksikan headline news pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pemirsa rangkaian gempa yang terjadi semalam di kota Ambon dan sekitarnya sempat menimbulkan kepanikan. Untuk mengetahui situasi terkini, setelah gempa yang dilanda di kota Ambon, kita langsung bergabung bersama kontributor Metro TV yang memantau di Ambon, Hamdi Jempot. Hamdi, bagaimana situasi saat ini pasca gempa, apakah masih terasa kepanikan di sana? Ya, baik Iqbal, sampai pagi ini jam 7 waktu Indonesia Timur, sejumlah warga di wilayah-wilayah tertentu masih bertahan di tempat-tempat yang mereka nilai paling aman dan warga belum kembali ke rumah masing-masing. Seperti yang Anda lihat belakang saya ini di kawasan belakang SDLB Tanah Rata di Sabah Tumera, Kota Ambon, sebagian warga masih bertahan di luar rumah atau memilih meninggalkan rumah mereka karena khawatir terjadi gempa susulan seperti yang terjadi tadi malam. Iqbal. Ya, Hamdi, kemudian kalau dari data terakhir, apakah ada korban jiwa akibat gempa ini? Ya, seperti yang kami pantau tadi malam di rumah sakit itu, akibat gempa yang terjadi secara beruntung beberapa kali di wilayah Pulau Ambon mengakibatkan kepanikan di sejumlah rumah sakit. Di antaranya rumah sakit daerah umum dokter Kau Lusi Ambon, sejumlah pasien atau warga ataupun unjung di rumah sakit terpaksa mengavakuasi para pasien hingga keluar rumah sakit. Karena memang di rumah sakit, di Ambon ada terjadi kerusakan. Sementara itu juga pantau kami, tadi malam ada seorang ibu yang meninggal, terjatuh akibat gempa bumi. Ibu tersebut dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia di rumah sakit sumber kasih Ambon. Demikian Iqbal. Ya, Hamdi, kemudian dari video yang kami dapatkan dan kami tayangkan, ada sebuah pusat perbelanjaan yang bahkan langit-langit atau plafonnya berjatuhan begitu. Bangunan apa saja yang mengalami kerusakan? Apakah di antaranya ada fasilitas umum? Ya, berdasarkan pantau kami memang benar ada sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota Ambon, langit-langit atau plafon gedung tersebut ambruk dan menyebabkan kerusakan di gedung pertokohan, pusat pertokohan di kota Ambon ini. Tapi berdasarkan pantau kami juga di sejumlah lokasi, misalnya di rumah sakit umum dokter Paulus Ambon ada terjadi kerusakan di sana. Selain itu juga ada laporan yang menyebutkan di Bandara Patimura Ambon terjadi kerusakan yang menyebabkan sebagian tempat amruk akibat laporan bangunan tersebut juga mengalami guncangan akibat gempa bumi yang terjadi secara beruntun selasa malam. Selain itu juga memang ada sejumlah fasilitas yang dilaporkan juga mengalami keretakan-keretakan ringan. Tapi sejauh ini kami belum mendapatkan laporan atau informasi kerusakan atau dampak buruk lainnya dari perusahaan gempa bumi yang terjadi tadi. Malam di sejumlah daerah di luar kota Ambon. Demikian Iqbal. Baik, Hamdi Jempat melaporkan langsung dari Ambon. Terima kasih.